Kembali lagi ke channel Rudi Hiskia Kali ini aku akan bahas Satu perusahaan Yang bernama Kedawong Setia Industrial TBK Jadi kode sahamnya ini KDSI Nah kalau kita lihat di website nya KDSI ini menjual Perabotan rumah tangga ya Atau alat-alat dapur Atau alat-alat tempat makan Kita lihat di homenya ya Kebanyakan panci dan piring dan segala macem ya Nah kita coba Masuk ke About us Jadi dari tahun 1973 Mr. Noto Suhadjo Dan Mr. Agus Nur Salim From Kedawong Group Menderikan PT Kedawong Jadi ini sudah lama ya puluhan tahun Dan perusahaan ini IPO Di tahun 1096 Ini juga sudah lama IPO nya Kita kalau ke bawah Tidak ada hal-hal yang Lain Kita coba masuk ke Collection Disini ada Premium Collection Basic Collection Ya ini kita sebutnya Perabotan rumah tangga ya Perabotan dapur Atau perabotan Alat makan Lalu kita lihat ke halaman lain Oh ini hanya cara pakai Alat-alatnya About us pun tadi kita tidak melihat apa-apa ya Jadi informasi di websitenya cukup sedikit Di news kita lihat Hong Kong Houseware Show Wah ini newsnya pun Tidak di update ya Jadi Kalau kita mau lihat Informasi yang lengkap Di websitenya tidak ada Paling kalau kita mau masuk ke Kita cari berita terbarunya Kita buka kontan aja ya Kontan kita masuk ke Kodenya KDSI Nah ada berita terbarunya Pembagian dividen Dua bulan yang lalu Kinerja ke daung Naik di kuartal tiga Oh tidak ada berita lainnya ya Harga KDSI mencetak harga tertinggi Di dua tahun yang lalu Coba kita lihat berita yang ini Dia Naik di kuartal tiga Karena apa Oh jadi dia Menjual pasar ekspor Senilai 200 miliar Jadi pertumbuhan Di pasar ekspor ya Jadi Perolehannya karena Pasar ekspor Ekspornya naik Oke Kita langsung lihat Ke laporan keuangannya Nah ini laporan Keuangan yang terakhir ya Atau yang terbaru Di kuartal tiga 2021 Nah aset lancarnya 800 miliar Paling besar itu Di piutang usaha Dan persediaan Coba kita lihat ke Bagian Libialitas jangka pendek Itu sebesar 400 miliar Jadi Utang jangka pendeknya Atau total libialitas Jangka pendeknya ini Lebih kecil ya Lebih kecil dua kali lipat Jadi Piutang usaha Dan persediaannya Bisa menutupi Utang jangka pendeknya mereka Tapi kalau lihat Uang kasnya itu Sangat kecil Hanya 45 miliar Sementara itu Piutang usaha Dan persediaan itu Kan kalau misalnya Dipakai untuk Membayar utang kan Harus ada Transaksi lagi Gitu kan Menjual persediaan mereka Atau Piutang usahanya Harus ditagi-tagi Baru bisa bayar utangnya Itu yang menjadi Resiko Bagi KDSI ini Sementara Di utang jangka pendeknya pun Kalau kita lihat Yang paling besar Ada di utang bank Apalagi utang bank itu Bunga berbunga ya Nah ini yang menjadi Resiko yang lumayan besar ya Sekitar 200 miliar Utang bank Jangka pendek Sementara itu Kasnya hanya 45 miliar Piutang usaha Kalau misalnya Ditagi Bisa nutup Semuanya Lalu utang bank Jangka panjangnya 100 miliar Lebih ya Di total-total Menjadi 300 miliar Utang banknya Jadi Piutang usaha Masih bisa menolong Untuk Membayar Utang banknya Dalam Untuk jangka pendek Dan jangka panjang Jadi Kalau aku Analisa Mungkin teman-teman Bisa lihat juga Ini lumayan Beresiko di utang bank Jadi Menjadi Perhatian kita Sama-sama ya Terus Perbandingan modal Utang dengan modal Ekuitasnya Modal Ekuitasnya Lebih besar Sedikit Daripada Modal Libialitasnya Atau total utangnya Jadi Sekitar 700 Berbanding 600 miliar Masih Lebih besar Modal yang Disetor Oleh investor Ini Rasionya Cukup aman Tapi Balik lagi Untuk Rasio utang Ini Lumayan besar Di bagian bank Ini yang agak bahaya Kalau misalnya Utang di pihak ketiga Lebih Lebih besar Tidak masalah Tapi ini masalahnya Lebih besar di utang bank Ini yang jadi masalah Karena Sifat bank itu kan Utang bunga Harus dibayar Kita masuk ke Laporan Labarugi Penjualan Penjualan Hanya Bertumbuh 10% Lebih ya Jadi Tidak Begitu Signifikan Dan ini Marginnya pun Kecil Margin Penjualan Margin Labah kotornya Atau labah brutonya Juga kecil Tipis Lalu Biaya Yang lainnya Sama Tetap Ini Beban usahanya Mereka Cukup stabil ya Tidak begitu naik Sehingga Menciptakan Labah usaha Yang lumayan meningkat Lalu Tidak ada yang lain-lainnya Lalu Labah tahun berjalannya Meningkat Lumayan banyak Sekitar 20 miliar Ini disebabkan Oleh Mereka Berhasil Menekan Beban usahanya Beban usahanya Cenderung Berkurang Nah Itu sebabnya Labah usahanya Meningkat Lebih banyak Padahal Kalau kita lihat Di labah bruto Meningkatnya Hanya sedikit Tapi ketika Beban usahanya Ditekan Penjualan Umum Dan administrasinya Ditekan Akhirnya labah usahanya Tinggi Dan akibatnya Labah tahun berjalannya Meningkat Jadi Berita tadi Yang soal Export night Itu ya Hanya menambah sedikit Tidak begitu Signifikan Ini karena Menekan Beban usaha Jadi bukan karena Peningkatan Penjualan Yang Fantastis Bukan karena itu Karena marginnya tipis Omsetnya tipis Akhirnya Mereka Menggunakan Strategi Menekan Beban usaha Jadi labah Tahun berjalannya Meningkat Banyak Terlihat Meningkat Banyak ya Kita langsung Kita langsung Lompat ke Halaman Arus Kas Waduh Arus Kas ini Di tahun Kuartal 3 2021 Ini Justru minus ya Hasil operasionalnya Karena yang aku bilang Tadi Marginnya tipis Akhirnya Pembayaran Ke Pemasok Atau karyawan Dan beban operasi Ini Menjadi Meningkat Bukan menjadi Meningkat Memang tinggi Gitu Jadi Seberapa Banyak pun Omset yang masuk Kalau beban Usahanya Bukan beban Usaha Maksudnya Beban pokok Pendapatannya Tinggi Atau margin Kotornya Lapa kotornya Rendah Ini mengakibatkan Sudah pasti Arus Kasnya Pasti ada Yang minus Nah ini Kita lihat nih Ini minusnya 100 miliar Lumayan banyak ya Karena Pembayaran Kepemasoknya Lumayan tinggi Apakah ini Perusahaan trading Mungkin saja Biasanya Perusahaan trading Itu Marginnya tipis Cara raporan Keuangan Ini resikonya Di utang bank Sebesar Utang banknya Kita lihat Sebesar 300 miliar Lebih lah ya Lalu Margin Laba Kotornya Juga tipis Beban Pokok Penjualannya Itu Sangat tinggi Sehingga Sehingga Mengakibatkan Arus Kasnya Minus Ini Poin yang Harus kita Lihat Ya Jadi Dua Poin sih Yang menjadi Hal yang Menjadi Resiko Bagi Investor Yaitu Pertama Aku Ulangi Lagi Utang Bank Yang Tinggi Dan Margin Laba Kotor Yang Tipis Karena Beban Pokok Penjualannya Tinggi Oke Kita Langsung Lihat Ke Rekap Setiap Tahun Saham KDSI Ini Atau Perusahaan Kedaung Ini Cara Omset Kebanyakan Naik Tapi Ada Turun Di Tahun 2020 Karena Mungkin Karena Efek Corona Atau Pandemi Tapi Di 2021 Naik Sepertinya Kalau Dari Q3 Mereka Hanya Utang 400 Miliar 400 Miliar Lebih Untuk Melewati Omset Di 2020 Kemarin Dua Tahun Yang Lalu Laba Bersih Juga Meningkat Drastis Di 2021 Ini Meningkat Karena Beban Usaha Yang Ditekan Jadi Bukan Karena Pertemuan Penjualan Di 2015 Laba Bersih Turun 11 Dari Sebelumnya 2014 44 Miliar Ke 2015 Menjadi 11 Miliar Ini Karena Diketarangannya Karena Bebannya Meningkat Jadi Bukan Karena Ada Permasalahan Padahal Omsetnya Meningkat Dari 2014 Ke 2015 Omsetnya Meningkat Tapi Laba Bersihnya Jadi Turun Karena Bebannya Besar Nah Ini Yang Menjadi Perhatian Secara Ekuitas Setiap Tahun Selalu Bertumbuh Kita Lihat Ekuitas Selalu Bertumbuh Tapi Bertumbuhnya Tidak Signifikan Bertumbuhnya Setahap Demi Setahap Atau Pelan Lebih Tepatnya Nah Jadi Pertumbuhan Ekuitasnya Tidak Signifikan Naik Jadi Aku Agak kurang Menarik Untuk Invest Disini Mungkin Buat Teman-teman Yang Suka Atau Cinta Dengan KDSI Boleh Buat Invest Tapi Kalau Untuk Apa Namanya Retun Yang tinggi SKDSI Ini Sepertinya Agak Sulit Aku Tidak Tau Soal Valuasi Jadi Aku Tidak Akan Membahas Valuasi Disini Tapi Kalau Untuk Pertumbuhan Jangan Panjang Kalau Misalnya Bisnis Mereka Hanya Ini Ini Saja Kedepannya Mungkin Ya Hanya Itu Itu Saja Jadi Pertumbuhannya Pun Lamban Gitu Kalau Lihat Dari Rekab Ini Nah Kita Langsung Lihat Di bagian Arus Kas operasionalnya Jadi Dari Berapa Tahun Dari 13 Tahun Yang Minus Ada Beberapa Masih Lebih sedikit Tapi Lumayan Makan Lumayan Banyak Merahnya Kelihatan Lebih Banyak Minusnya Jadi Setiap 5 Tahun Pasti Ada Yang Merah Bahkan Ada Yang 2014 2015 Merah Kebanyakan Arus Kas Operasionalnya Minus Karena Memang Aku Bilang Sekali Lagi Karena Margin Laba Kotornya Tipis Sehingga Menyisahkan Sedikit Kas Nah Karena Margin Laba Kotornya Dikit Menyisahkan Kas Yang Sedikit Tadi Kita Lihat Kasnya Juga Sedikit Uang Kasnya Sedikit Coba Kita Ke Bagian Raca Nah Uang Kasnya Sedikit Sekali Makanya Utang Jadi Untuk Menyiasati Utang Menyiasati Kas Yang Sedikit Mereka Menggunakan Utang Bank Nah Kan Utang Bank Lumayan 300 Miliar Total Jadi Uang Kas Yang Masuk Sedikit Kasnya Hanya Sedikit Akhirnya Mereka Menggunakan Utang Bank Nah Coba Kita Lihat Adakah Mereka Menambah Utang Bank Iya Di Yang Terbarunya Coba Kita Lihat Nah Ini Arus Kas Iya Mereka Menambah Utang Bank Jangka Panjang 50 Miliar Terus Utang Bank Jangka Pendek Mereka Menerima 100 Miliar Lebih Jadi Total Mereka Utang Sebanyak 160 Miliar Lebih Jadi Setiap Tahun Ada Tambahan Utang Kalau Kita Lihat Tahun Kemarin Utang Lebih Sedikit Tahun 2020 Utang Lebih Sedikit 2021 Utang Lebih Banyak Jadi Mereka Pasti Mengkonsumsi Utang Bukan Mengkonsumsi Utang Namanya Belanja Utang Jadi Mereka Mau Setiap Tahun Harus Utang Untuk Menutupi Margin Laba Kotor Mereka Yang tipis Nah Mereka Harus Mengubah Strategi Mereka Apakah Ada Produk Yang Baru Yang Margin Lebih Tebal Agar Uang Kasnya Masuk Lebih Banyak Dan Perusahaan Mereka Lebih Sehat Kedepannya Itu Strategi Yang Harus Mereka Lakukan Tapi Kalau Mereka Tidak Ada Perubahan Strategi Dan Masih Memakai Cara Yang Lama Ini Secara Keuangan Perusahaannya Tidak Menarik Menurutku Ya Meskipun Laba Bersihnya Meningkat Tajam Di Tahun Ini Tapi Itu Bukanlah Hal Yang Spesial Karena Mereka Melakukan Penekanan Di Beban Usaha Kita Kita Akan Lihat Di Bagian Public Expos Sebentar Ya KD SI Kedawang Setia Industrial Public Jadi Di Materi Public Mereka Akan Mempresentasikan Rencana Kedepan Dan Kinerja Masa Lalunya Kita Langsung Lihat Materi Mereka Nah Ini Public Expos Mereka Mereka Buat Public Expos Ini Di Bulan Desember 2021 Jadi Tidak Lama Tiga Bulan Lalu Oke Ini Daftar Isinya Halet Management Oke Pandemik Mereka Melakukan Ini Segala Macem Resilience Memang Market Slowdown Raw Material Passe Increase Oke Jadi Bahan Bakunya Meningkat Container Dari Dari Empat Pihak Ini Memiliki Kedaung Setia Industrial Oke Aku Tidak Melihat Nama-Nama Yang Terkenal Lalu Ini Nilai-Nilai Perusahaan Mereka Kedaung Ini Kalau Mereka Terapkan Dan Tidak Menjadi Basa-Basi Ini Baik Bagi Perusahaan Kita Lewati Saja Bagian Nilai Competitive Advantage Jadi Mereka Bekerja Selama Hampir 50 Tahun Lebih 20 Tahun Di Carton Box Quality Product Develary On Schedule Quality Service Level With Customer Centric Itu Bisa Jadi Bisa Basa-Basi Bisa Tepat Juga Kalau Tepat Bagus Kalau Benar Maksudnya Bagus Untuk Peralatan Memasak Healthy And Beauty Cook Fair 40% Di Domestic Carton Box Mereka Juga Masuk Ke Carton Box Export Quality World Class Ini Bisa Jadi Kecap Juga Jadi Bisa Benar Bisa Tidak Key Strength Fruit No Chemical Reaction Ini Mungkin Juga Memang Hal Yang Wajib Untuk No Chemical Reaction Dan Lain Lain Nah Ini Produk Produk Meka Dan Brand Sebelah Kiri Kalau Misalnya Kalian Yang Suka Masak Atau Suka Peralatan Dapur Kalian Lihat Merek Merek Kalau Misalnya Kalian Familiar Dengan Merek Itu Bagus Memang Terkenal Di Lokal Di Domestik Dan Mereka Distribusinya Ke Hypermart Metro Cafe Glass Bukalapak Bibi Mereka Tidak Masuk Ke Semacam Carefour Dan Lain Lain Mereka Hanya Masuk Yang Paling Terkenal Hanya Di Toserba Yogyak Dan Hypermart Sisanya Aku Tidak Mengenal Metro Juga Lumayan Dikenal Dan Mungkin Sisanya Di Ini Toko Toko Kecil Ini Kegiatan Apa Ini Oh Oke Segmen Produk Segmen Roofing Panel Untuk Atap Tata Mereka Ada Diversifikasi Ke Bagian Atap Ke Masjid Dan Universitas Ini Mereka Juga Bikin Karton Box Sertifikat Mereka Halal Sertifikat SNI Sertifikat Revenue Memang Meningkat Tapi Dikit Aku Masih Kurang Tertarik Ya David Image Ini Tadi Kita Lihat Financial Oke Mereka Tidak Ada Rencana Kedepannya Mau Ngapain Tidak Ada Sama Sekali Ya Kita Lihat Kalian Aku Lihat Gak Ada Rencana Kedepan Mereka Mau Ngapain Segala Macem Corporate Action Plan Stabil Performance Final Full Year 2021 Dan Tawar Sebelah With Exiting Result And Forecast Toward An Year Company Is Planning To Share Cash Dividend As Concert Blablabla Iya Mereka Tidak Ada Rencana Bangun Fabrik Tambah Produk Penetrasi Ke Negara Lain Sama Sekali Tidak Ada Mereka Hanya Bilang Akan Bagi Dividend Nah Ini Yang Menjadi Catatan Penting Kalau Mereka Tidak Ada Rencana Meningkatkan Omset Mereka Kedepannya Ini Tanda Bahaya Mereka Termasuk Perusahaan Ini Bahaya Bagi Investor Tapi Aman Bagi Perusahaan Perusahaan Mungkin Aman Direkturnya Atau Pemilik Usahanya Masih Aman Karena Mereka Mereka Yang Menjalankan Bisnis Kan Dan Mereka Dapat Gaji Tapi Kalau Investor Kan Enggak Gitu Kita Langsung Ganti Ke Halaman Tanya Jawab Masuk Ke Halaman Tanya Jawab Direfresh Lagi Tadi Public Laporan Hasil Public Expos Nah Ini Yang Ikut Public Expos Hanya Sedikit 9 Orang 9 Pihak Hah Tidak Ada Iya Tidak Ada Kita Lihat Ya Iya Tidak Ada Ya Apa Boleh Buat Tidak Ada Tanya Jawab Di Lampiran File So Kesimpulan Untuk Perusahaan Ini Ya Aku Tidak Bisa Berkata Banyak Mungkin Valuasi Murah Aku Tidak Tau Ya Aku Belum Ngecek Valuasinya Berapa Dan Laba Bersihnya Lumayan Mejebak Kalau Bagian Orang Tertarik Oh Tiba Tiba Laba Bersihnya Tinggi Padahal Masih Kuartal Tiga Itu Karena Beban Usaha Yang Ditekan Dan Mereka Pun Tidak Ada Rencana Untuk Secara Kita Baca Di Public Expos Mungkin Aku Harus Hadir Live Baru Mereka Bisa Paparkan Secara Rinci Atau Lebih Detail Tapi Dan Utang Utang Tidak 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 Oke, sekian untuk analisa perusahaan yang bernama, apa ya, Kedaung Setia Industrial TBK atau kode sahamnya adalah KDSI. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman untuk lebih bijak dalam investasi, terutama saham ya, atau lebih ingin mengenal perusahaan ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau misalnya ada informasi lebih lanjut mengenai KDSI ini, kalian bisa tulis di komen. Karena aku analisanya juga kurang lengkap ya kalau video ini ya, mungkin ada teman-teman yang analisanya sampai dalam banget, kalian boleh share di kolom komen. Dan jika teman-teman ingin saham lain dianalisa juga, silakan tulis kode sahamnya di komen. Nanti aku akan bantu analisa. Oke, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya yang berisi analisa saham juga. Semoga informasi ini bisa membantu menambah pengetahuan kalian tentang bisnis-bisnis yang ada di bursa saham. Bye-bye!